Kini saya akan bertanya kepada Bapak Khairul Anam Sesuai kabar yang beredar Semoga ini bisa meluruskan dengan apa yang Bapak Khairul Anam Alami lah share ke kalian gitu loh guys Oke Kalau mau memasuki negara Malaysia di kabar yang beredar Katanya ada peraturan baru Bapak Apakah peraturan baru itu? Ya Sejak 1 Desember 2023 Hai guys Welcome back to my YouTube channel Nabila Albalifah Oke sesuai di judul Konten kali ini Aku bakalan mewawancarai Bapak Khairul Anam Ya Seorang narasumber berdasarkan pengalaman Yang beliau dapat Halo Bapak Khairul Anam Welcome to Malaysia Bapak Oke Terima kasih Langsung saja disini saya akan bertanya Kepada Bapak Khairul Anam Sesuai kabar yang beredar Semoga ini bisa meluruskan dengan apa yang Bapak Khairul Anam Alami lah share ke kalian gitu loh guys Oke Kalau mau memasuki negara Malaysia di kabar yang beredar Katanya ada peraturan baru Bapak Apakah peraturan baru itu? Ya Sejak 1 Desember 2023 Tahun kemarin berarti ya Di imigrasi Malaysia atau di Malaysia Ditetapkan sebuah peraturan baru Istilahnya itu MDIC teman-teman ya Jadi Malaysia Digital Rifle Card Jadi ini kartu pendatang atau kartu kedatangan digital di Malaysia Ini khusus untuk warga asing atau warga negara asing Di website-nya teman-teman bisa melihat Di Immigration Malaysia Websitenya itu ada Saya kutip saja sedikit disini Siapa sih yang tidak wajib untuk mengisi MDIC ini? Yang pertama itu penduduk Singapura Mungkin ya karena sepulau, tentara dekat, begitu ya Jadi dia tidak mewajibkan untuk mengisi atau mendaftar MDIC Yang kedua penduduk asli Malaysia tentunya Kemudian ini pemegang MACS Malaysia Automated Clearing System Nah tiga golongan itu atau tiga kelompok itu yang tidak wajib mengisi MDIC Kebetulan saya dari Indonesia begitu Jadi wajib mengisi ini Ini bisa diisi tiga hari paling cepat ya Jadi teman-teman mohon diperhatikan Jika ingin berkunjung ke Malaysia Entah tujuan apapun Misalnya untuk berwisata atau berkunjung ke saudara Atau mungkin urusan bisnis misalnya Jadi paling cepat Nah itu paling cepat Saya bahasakan paling cepat karena Dari sini biasanya timbul pertanyaan gitu Jadi paling cepat seperti apa sih Kalau bahasa Indonesia mungkin paling cepat ya itu Diisi paling cepat tiga hari Sebelum keberangkatan Sebelum keberangkatan Di situ ditanya sih di dalam website itu Kita datangnya tanggal berapa Kemudian berangkatnya dari negara kita Misalnya tanggal berapa Itu ditanya Jadi sebelum ketibaan kita Lebih tepatnya mungkin itu Sebelum ketibaan kita di Malaysia kita Harus mengisi itu Min 1 berarti bisa Seperti saya kemarin kan datang tanggal 12 Januari 2024 Jadi tanggal 9 itu baru bisa mengisi Saya coba tanggal 8 buka Itu belum bisa mengisi Oh amin 1 Amin 3 Oh Itu paling cepat Kalau amin 1 berarti tidak bisa Kan begitu Paling cepat Saya bahasakan paling cepat teman-teman ya Jadi paling cepat Amin 3 Itu baru bisa mengisi Kalau misalnya saya mengisi tanggal 7 gitu ya jelas tidak bisa Jadi tanggal 9 baru bisa Amin 1 bisa Amin 2 juga bisa Intinya itu Kemudian ini bisa diunduh Atau didatangi Apa ya Di download Nah di download sih Dikunjungi apa ya Websitenya itu Oh masuk ke website Masuk ke website J-I-M Janganan Imigresi Malaysia Masuk ke websitenya itu Kemudian nanti Bisa lah mengisi dengan mudah Kalau tidak ada disitu ada bantuannya Atau mungkin Ditranslate Misalnya Tapi teman-teman tentunya Tidak ada kendala Itu mudah Untuk diisi Yang umum-umum saja pertanyaannya Terkait dengan nama lengkap Nomor pasport Kemudian Tanggal expired pasport Dan seterusnya Jadi itu gratis Siapa yang Bisa Yang harus mengisi Misalnya ada pertanyaan begitu ya Semua yang memiliki pasport Yang ingin masuk ke Malaysia Dengan kriteria di luar Tiga tadi itu Itu Wajib mengisi Meskipun anak-anak Atau mungkin Makgula Itu wajib mengisi Oke Jadi itu semua wajib mengisi Kemudian misalnya ada pertanyaan begitu Satu email apakah bisa digunakan untuk Satu pendaftar Misalnya kita datang berombongan begitu ya Ada sepuluh orang Pakai satu email Atau yang mendaftarkan satu email Itu bisa Jadi begitu Tidak harus semuanya Mendaftar dengan email Sendiri-sendiri Satu email saja berarti Iya Yang penting emailnya aktif Karena itu digunakan untuk mengirimkan bukti Kartunya Jadi kartunya nanti itu bisa di download Dalam bentuk WDR Itu digunakan Atau ditunjukkan Ketika Ditanya Begitu Kalau tidak ditanya Kalau tidak ditanya Tidak perlu Kan begitu Kita orang Indonesia Sejujurnya begitu Tidak perlu lah Iya yang penting Tapi kita sudah siap-siap Kalau pertanyaannya itu wajib Ya jelas wajib Tempul hari ini Ini pengalaman saja ya Sharing pengalaman teman-teman Jika misalnya Tidak ditanya Ya sudah Kemarin itu ada tugas Imigrasi di Malaysia ini Yang bertanya Sudah mengisi yang dia isi Sudah Sudah Itu saja tidak ditanya sampai jauh Itu mau kemana Atau di cek Atau mungkin harus menunjukkan Apa itu tidak perlu Jadi itu sih pengalaman Mungkin ada teman-teman yang berbeda Atau mungkin punya pengalaman yang lain Mungkin bisa nanti Share yang lebih lanjut Mungkin itu sih terkait dengan IBI sih Memang ada kebijakan baru Intinya mengisi itu Sejak 1 Desember 2023 Mengisi di website Imigrasi Malaysia Imigrasi Malaysia CIM guys Jepotan Imigrasi Malaysia Ketik MDIC Itu saja di Google Sudah keluar terangkat Oke Oke Bapak Oke next Pertanyaan Ini juga Beredar Sangat ramai ya guys Aku lihat di Seperti YouTube Seperti itulah Bahwa uang tunjuk Untuk memasuki negara Malaysia itu diharuskan Apakah benar dan minimal Berapa rupiah Atau berapa ringgit Bapak Oh iya Kalau itu mungkin Berdasarkan pengalaman saya Ya sekali lagi Ya kalau menurut pengalaman saya Kemarin itu Tidak Oh tidak ada minimal Jadi tidak ada minimal Bahkan tidak dibahas Tidak ditanyakan Begitu uang tunjuk Atau punya tabungan berapa Di rekening Atau mungkin punya uang tes Berapa Atau sudah punya Ringgit berapa Untuk digunakan Di operasional Malaysia Tidak ada Oh tidak ya Jadi kemarin Sama sekali Tidak membahas tentang itu Jadi begini Oke Jadi tenang saja Teman-teman Don't worry guys Tidak semenegangkan itu Ya Oke Untuk pertanyaan Selanjutnya Anda kesini kan Untuk berkunjung ya Bapak Menemui saudara Berarti visa Berlibur lah Seperti itu ya Oke Pertanyaan selanjutnya Bapak Bapak pasti membawa Oleh-oleh Ke Malaysia Untuk saudara Itu di Malaysia Di Imigrasi Malaysia Dikenakan Pajak Atau tidak Oke Ya Seperti cuka Yang ramai Diperbincangkan oleh Netizen Oke Oke Baik Terima kasih Mohon maaf Begitu saya Visi sedikit Mungkin ya Terkait dengan pertanyaannya Kita perlu tahu Bahwa Tidak perlu Visa Untuk masuk Malaysia Atau masuk negara-negara Di Di sini Membayar visa Maksudnya Mungkin Bahasanya yang digunakan Itu yang perlu Dipetakan Paspor dan visa Biasanya ada istilah itu Yang jelas Wajib Itu paspor Itu sebagai bukti Bahwa kita Diizinkan Untuk Keluar negeri Kalau Kalau Seperti Saya kemarin Ya tidak perlu Visa Nah Tidak perlu Nah Sekarang Ke pembahasan Itu yang Apa tadi Pajak Pajak Misalnya Kita membawa Dia Pajak Pengalaman saya Kemarin Tidak Entah Mungkin Kalau Kalau Barang tertentu Saya tidak Tidak Tahu Ini Berdasarkan Pengalaman saya Kemarin Itu Tidak Dikenakan Pajak Saya Agustus Agustus Selalu Berkunjung ke Malaysia Kemudian Kembalinya Atau Di Imigrasi Di Indonesia Juga Tidak 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 Pacat Oh Menurut Kabar yang Beredar Itu ada Cukai Mungkin Mungkin Produk Produk Tertentu Mungkin Kalau Sepemahaman saya Tempoh hari Atau Barang Saya Bawa Saya Sharing Kemarin Saya Bawa Misalnya Madu Begitu Kemudian Saya Bawa Buah Buahan Yang Yang Apa Ya Buah Segar Seperti Katakan Alpukat Atau Mungkin Salah Itu Tidak Ada Masalah Oke Tidak Ada Masalah Tidak Pajak Tidak Ada Mungkin Kalau Barang Barang Tertentu Yang Memang Basis Untuk Dijual Belingga Itu Pasti Ada Kalau Statusnya Mungkin Dibawa Untuk Oleh Untuk Buah Tangan Tidak Ada Tapi Menurut Pengalaman Pribadi Memang Tidak Ada Ya Bapak Oke Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Traveler Atau Mungkin Wisatawan Atau Mungkin Mau Perkunjung Begitu Kan Jelas Tidak Ingin Untuk Jual Beli Kan Makanya Kekus Berhibur Seperti Kalau Mungkin Sengaja Bawa Komoditas Tertentu Untuk Dijual Beli Ya Ya Tentunya Pasti Ada Kemungkinan Ada Ya Bapak Itu Pun Harus Ada Aturannya Oke Ini Untuk Pertanyaan Terakhir Oke Kita Kedaging Semua Kaisar Ini Apa Ada Tips Tertentu Agar Agar Mudah Lolos Dari Keimigrasian Malaysia Agar Mudah Seperti Itu Bapak Tidak Banyak Blah 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 Karena Identiknya Itu Seperti Nervous Dekan Apalagi Yang First time Pertama Kali Seperti Itu Sebenarnya Saya Juga Nervous Tapi Alhamdulillah Begitu Kita Berusaha Menormalkan Diri Kalau Bicara Tips Mungkin Yang Pertama Dari Saya Itu Siapkan Tiket Kepulangan Jadi Misalnya Tiket Kepulangan Guys Jadi Kita Jelas Jelas Tidak Akan Banyak Pertanyaan Biasanya Yang Banyak Menjadi Kendala Atau Bahkan Ketika Kejadian Atau Kasus Tertahan Di Imigrasi Karena Memang Mohon Maaf Ditengarai Mau Menjadi Bekerja Ilegal Biasanya Mungkin Begitu Tapi Kalau Kunjungan Kita Jelas Diwujudkan Dengan Misalnya Tiket Kepulangan Saya Bikin Tidak Banyak Pertanyaan Sudah Tips Yang Pertama Tiket Kepulangan Jadi Memang Kita Jelas Untuk Tujuan Ini Pulangnya Juga Jelas Kita Tunjukkan Tiket Misalnya Di Di aplikasi Tertentu Saya Kebetulan Pesan Di situ Di salah Satu Aplikasi Begitu Saya Tunjukkan Tiket Kepulangan Kepulangan Jadi Tidak Banyak Pertanyaan Langsung Jadi Relatif Jepang Seperti itu Guys Kemudian Juga Kaitannya Dengan Tinggal Akomodasinya Teman Teman Jadi Misalnya Kita Mau tinggal Di Saudara Kita Harus Mantap Kali Tidak Tahu Kita Mau Kesaudara Alamannya Dimana Misalnya Atau Kita Mau Tinggal Di Katakan Hotel Atau Apartment Atau Kondominium Atau Apapun Istilahnya Begitu Itu Kita Tunjukkan Lagi-lagi Lewat Aplikasi Misalnya Kita Pesan Di situ Kebetulan Kemarin Itu Saya Kan Menginap Atau Tinggalnya Atau Yang Dituju Itu Di Rumah Saudara Biasanya Sebutkan Itu Kampungnya Alamatnya Itu Jadi Tidak Banyak Pertanyaan Apalagi Pertanyaan Yang Sifatnya Mencari-cari Misalnya Tidak Ada Ya Sudah Ini Di Batu 14 Misalnya Kampungnya Begitu Di Selangor Itu Sudah Jelas Sampai Jalannya Atau Mungkin Misalnya Teman-teman Mau Menginap Di Apartemen Mana Tunjukkan Saja Resip Atau Mungkin Bukti Kita Memesan Tidak 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 Apa Istilahnya Dipersulit Dicari-cari Oh ya Tegas Bahwa Kita Untuk Ini Tidak Untuk Tujuan Yang Kedua Oke Seperti Itu Guys Kemudian Ini Kan Biasanya Karena Kita Mungkin Tidak Menyiapkan Nah Itu Yang Yang Ketiga Yaitu Siapkan Apa Ya Kartu Seluler Atau Kartu Handphone Itu Yang Yang Bisa Roaming Internasional Semua AP Sebenarnya Sekarang Sudah Bisa Begitu Tapi Biasanya Lupa Untuk Mengaktifkan Atau Kita Pas Sudah Di Negara Orang Baru Ingat Kemudian Tidak Tahu Wifi Atau Tidak Dapat Wifi Mau Membeli Paket Sudah Tidak Bisa Atau Sulitan Misalnya Jadi Itu Mungkin Disiapkan Saja Ketika Masih Di Indonesia Kemudian Mendarat Di Pandara Sudah Bisa Kita Setting HP Itu Untuk Roaming Jadi Bisa Langsung Digunakan Itu Sederhana Tapi 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 Beberapa Teman Tempat Terkendala Di Migrasi Karena Itu Mau Menunjukkan Kartu Atau Bukti Itu Kan Biasanya Dikirim Via Email Belum Sempat Di Download Mau Download Kan Butuh Internet Sementara HP Belum Aktif Atau Belum Aktif Roaming Internasional Sinyal Wi-Fi Di Pandara Misalnya Sedang Tidak Bisa Atau Tidak Tersedia Misalnya Itu Selunyam Atau Mungkin Ada Kita Tidak Bisa Menghubungkan Jadi Kendala Kendala Teknik Seperti Itu Coba Kita Minimalisir Karena Kalau Sudah Begitu Biasanya Di Depan Petugas Imigrasi Itu Ya Kita Jadi Blank Bengong Apalagi Lihat Petugasnya Sejauh Ini Itu Teman Teman Jarang Yang Memang Ramah Selembut Lembut Itu Pasti Pertanyaannya Kesannya Yang Memang Tugas Mereka Di Itu Jadi Dipertaruhkan Negaranya Seperti Itu Guys Jadi Begitu Mereka Kesannya Galak Seramah Ramah Orang Kalau Dibut Tugas Imigrasi Tapi Jatuh Jatuh Tegas Kemudian Lihat Andrian Misalnya Terigi Belakang Lihat Orang Yang Seolah Kamu Kok Lama Sekali Di Depan Saya Ini Kok Lama Sekali Kamu Itu Pandangan Mereka Kan Solasi Sehingga Kita Sendiri Waduh Ditodong Di Depan Ditodong Di Belakang Jadi Bingung Kedistrak Dengan Dengan Internet Yang Tidak Stabil Itu Saja Bisa Bisa Bingung Jadi Mungkin Tips Sederhana Pastikan Sudara Internasional Sejak Dari Indonesia Itu Tips Yang Ketiga Ada Lagi Bapak Dua Lagi Tidak Bapak Agar Perjalanan Kalian Langsung 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 Tips Yang Keempat Dari Saya Mungkin Itu Kalau Misalnya Kebetulan Membawa Atau Bersama Rombongan Anak Anak Pagi Pagi Atau Mungkin Manula Itu Langsung Saja Ke Counter Atau Gate Immigration Itu Yang Priority Yang Prioritas Itu Ada Seperti Di KLEA Itu Kan Untuk Orang Asing Itu Gate 11 Sampai 48 Kalau Tidak Salah Yang 47 Dan 48 Khususus Untuk Priority Itu Jadi Misalnya Teman-teman Datang Datang Dengan Itu Langsung Saja Disitu Jadi Secara Tidak Langsung Begitu Mereka Akan Mengizinkan Rombongannya Antri Iya Biar Biar Tidak Terlalu Antri Guys Itu Biar Tepat Karena Kalau Datang Bersamaan Begitu Dengan Dengan Pesawat Yang Lain Pasti Gate Banyak Sekali Meskipun Gate Sudah Banyak Jadi Itu Bersamaan Dengan Pesawat Lain Jika Memang Teman-teman Sekali Bersama Rombongan Itu Maka Langsung Gate Prioritas Tempo Hari Saya Bersama Dengan Orang Tua Namanya Orang Tua Sudah Tua Jadi Sehingga Bahkan Sering Sekali Mendapatkan Perlakuan Yang Istimewa Begitu Namun Jangan Berkecil Hati Misalnya Bagi Yang Saya Tidak Bareng Manula Saya Tidak Bareng Bayi Ya Tidak Apa-apa Asalkan Tips Yang Tadi Sudah Disiapkan Dengan Baik Secara Umum Akan Lancar Tidak Banyak Pertanyaan Apalagi Kesannya Merumitkan Dan Yang Terakhir Dan Yang Seperti Yang Diumkapkan Atau Di Ngan Kak Nabila Tadi Itu Ya Kan Biasanya Bingung Nah Itu Makanya Sebenarnya Tips Ini Sekaligus Yang Terakhir Dan Yang Utama Terakhir Ini Harus Tenang Nah Setelah Sekali Tenang Oke Jadi Meskipun Kita Saat-saat Seperti Itu Ketenangan Kita Tetap Harus Terutama Terutama Stabilan Jadi Kita Tetap Tenang Karena Itu Riskan Sekali Kita Sudah Perjalanan Jauh Misalnya Sudah Melelahkan Sehingga Mudah Tersulut Sehingga Ini tips Yang Yang Bagi Saya Meskipun Mungkin Sangat Sederhana Tapi Itu Penting Jadi Tetap Tenang Jika Memang Begitu Pada Dasarnya Mereka Asalkan Tidak Tidak Dicurigai Atau Kita Tidak Dicurigai Begitu Ya Mereka Welcome Tugas Di Bandara Cuma Ya Memang Tergesang Tugas Jatuhnya Galak Jadi Sebenarnya Mereka Tetap Berkhidmat Atau Melayani Itu Dasarnya Tinggal Baik Ya Silahkan Pak Masuk Di Base Yang Prioritas Silahkan Duduk Pak Begitu Mereka Oke Bapak Terima Kasih Informasinya Ini Sangat Bermanfaat Guys Ya Ini Sangat Bermanfaat Banget Jadi Terima Kasih Banyak Untuk Bapak Oke Happy Holiday Bapak Sekian Kontenku Hari Ini Semoga Membantu Kalian Semua Thank you For Watching And See you My Next Video Bye Bye